Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama Mimin Awi di chapter sebelumnya Ribbon Overgate pelayan pavilion harta membual di hadapan petugas dan berkata kalau Hing Yun telah memuguli dan merampoknya dan dia pun meminta keadilan dari petugas petugas pun lantas meminta Hing Yun untuk menyerahkan semua barang miliknya dan lekas pergi meninggalkan pavilion harta selain itu dia juga harus meminta maaf kepada pelayan pavilion harta Hing Yun menolak untuk meminta maaf selain itu dia memperoleh barang-barang tersebut dengan cara yang sah yaitu menukarkan poin yang diperolehnya dari diagian uang petugas pun ingin memberikan Hing Yun pelajaran karena dia telah berani membantahnya namun tiba-tiba seseorang muncul dan berkata kalau dia sedang mencari Hing Yun orang tersebut ternyata pengamah Yui Shan pengamah Yui Shan bertanya kepada Hing Yun apakah dia yang telah membunuh Alchemist Lin Yu dengan yakin Hing Yun menjawab kalau benar dialah yang telah membunuh Alchemist Lin Yu membunuh seseorang dan mengucapkannya secara enteng membuat pengamah Yui Shan memerintahkan anak buahnya untuk menyeret Hing Yun dan membawanya ke neraka Hing Long pengamah rendahan seperti anak buah pengamah Yui Shan tentu saja tidak akan sanggup untuk menahan Hing Yun hal ini membuat pengamah Yui Shan turun tangan untuk membukuk Hing Yun dengan tangannya sendiri pengamah Yui Shan maju dan mengarahkan boken mentahnya ke arah Hing Yun selain itu dia juga ingin lihat berapa banyak gerakan miliknya yang dapat diterima oleh Hing Yun sebuah ledakan besar terjadi saat pukulan Yui Shan menyuntuh tubuh Hing Yun dan tanpa sadar dari mulut Hing Yun keluar darah segar hal ini membuat pelayan pavilion harta serta petugas hukum membual inilah yang akan terjadi jika ada seseorang yang berani melawan pengawas Yui Shan namun yang tak diduga oleh kedua orang tersebut adalah pengawas Yui Shan juga terluka saat bertarung dengan Hing Yun barusan mereka pun tidak percaya akan apa yang barusan mereka lihat secara basis kultivasi milik Hing Yun serta pengawas Yui Shan memiliki perbedaan sebanyak empat tingkat tak ingin malu dihadapan anak buahnya Yui Shan pun beralasan kalau dia barusan itu ceroboh dan kali ini dia akan mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya Hing Yun pun tak mau kalah dia juga berubah menjadi bentuk naga haus darah namun saat pukulan Yui Shan ingin mencapai Hing Yun seseorang muncul dan meminta mereka untuk berhenti Yui Shan pun marah dan berkata siapakah gerangan yang berani mengganggu pertarungannya apakah orang tersebut sudah bosan hidup illusionis tingkat 3 bernama Master King Mu tiba-tiba muncul dan bertanya kepada Yui Shan apakah dia yakin kalau ingin Master King Mu mati Yui Shan pun ketakutan berkata kalau dia tidak berani Master King Mu lalu berkata kalau ida tinta seseorang tidak seperti kelihatannya jadi dia ingin membawa Hing Yun untuk pergi bersama dengan dirinya selamat menikmati 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 selamat menikmati